Starpix 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 Jendela informasi Anda Karangparuna Mandeling Natal gelar turnamen futsal U21 Karangparuna Kabupaten Mandeling Natal gelar turnamen futsal Karangparuna Cup 1 U21 di lapangan futsal Stein Mandeling Natal kecamatan Panjabungan pada Sabtu 5 Maret 2022 Turnamen yang diikuti 32 tim itu memperebutkan total hadiah 5 juta rupiah Rinciannya juara pertama berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah Juara kedua 1 juta rupiah Juara ketiga 700 ribu rupiah Dan juara keempat 500 ribu rupiah Pemain terbaik 150 ribu rupiah dan top skor 150 ribu rupiah Pembukaan turnamen futsal tersebut dihadiri ketua asosiasi futsal Kabupaten Mandeling Natal Dodi Suandi Ketua Karangparuna Mandeling Natal Zulkibli Ketua Penggiat Olahraga Leman Dan Sekretaris Askap Madina Kasrin Batubara Ketua Karangparuna Madina Zulkibli mengatakan Turnamen futsal itu dikelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Madina Selain itu juga mencari bibit generasi muda untuk dipersiapkan Mengikuti Liga Putsal Nusantara yang akan dikelar pada 14 Maret 2022 Sementara ketua asosiasi futsal Madina Dodi Suandi berpesan kepada generasi muda di Madina Khususnya pencinta futsal agar lebih terarah mengukir prestasi Sehingga mempunyai peluang bermain di tingkat provinsi maupun nasional Hal senada diungkapkan Sekretaris Asosiasi Putsal Madina Kasrin Batubara Dia berharap pemerintah Kabupaten Madina agar selalu bergandeng tangan dengan asosiasi futsal Dalam memajukan olahraga ini Sehingga para atlet Madina nantinya dapat bermain di tingkat provinsi maupun nasional Ahmad Septian melaporkan untuk Stat News Demikian berita yang kami hadirkan untuk Anda di Stat News Jangan lupa untuk berita terbaru kami Anda bisa mengecek di www.statnews.co.id Atau di Youtube channel StatFM News Channel Demikian jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan Dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton